Halo teman-teman, welcome back to my channel, kali ini kita akan membahas penilaian tengah semester PTS kelas 3 semester ganjil untuk tema 1, muatan pelajaran PPKN dan bahasa Indonesia Langsung saja ya teman-teman, kita ke soal nomor 1 Rasha memelihara ikan lele dan menanam sayur kangkung di kolam Ikan lele Rasha tumbuh besar dan menjadi banyak Sayur kangkung yang ditanam Rasha juga tumbuh subur Rasha dapat makan ikan lele dan makan sayur kangkung hasil panennya sendiri Rasha tumbuh menjadi anak yang sehat Rasha menyadari bahwa semua adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri Rasha telah menerapkan sila yang berbunyi titik-titik Tadi dari cerita Rasha itu bahwa Rasha itu bersyukur Maka Rasha menerapkan sila yang berbunyi A. Persatuan Indonesia B. Kemanusiaan yang adil dan beradab atau C. Ketuhanan yang Maha Esa Nah kalau untuk bersyukur itu termasuk pengamalan atau penerapan sila pertama Pancasila yaitu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa Jadi jawabannya yang C Kita lanjut ke soal nomor 2 Berdasarkan cerita pada nomor 1 Cara yang dapat dilakukan Rasha sebagai Rasha bersyukur kepada Tuhan yang benar adalah A. Memamerkan ikan lele yang banyak pada orang lain B. Berbagi ikan lele dengan teman yang membutuhkan C. Membuang ikan lele karena harus menyediakan pakan yang banyak Jawaban yang paling tepat adalah B. Berbagi ikan lele dengan teman yang membutuhkan Kita ke soal nomor 3 Contoh pengamalan Pancasila yang sesuai dengan sila Pancasila berlambangkan rantai adalah titik-titik Rantai itu adalah sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab A. Yumna membantu tetangga barunya mengangkat barang-barang ke dalam rumahnya B. Ciko menjaga kesehatan tubuh dengan cara makan makanan yang bergisi C. Wahyu menyayangi tumbuhan dan hewan Dia selalu merawat dan melestarikannya Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah A. Yumna membantu tetangga barunya mengangkat barang-barang ke dalam rumahnya Lanjut ke soal yang keempat Raif menyukai buah anggur Hafiz mempunyai buah kesukaan pisang Hafiz selalu mengajak Raif untuk makan buah kesukaannya tanpa memperhatikan buah kesukaan Raif Dalam cerita tersebut dapat kita simpulkan bahwa Titik-titik A. Hafiz menghargai kesukaan Raif Tidak ya, karena yang ditawarkan itu kesukaannya si Hafiz terus yaitu pisang B. Hafiz belum menerapkan pengamalan sila kedua C. Hafiz telah menerapkan sila pertama Pancasila Nah, disini jawaban yang paling tepat untuk cerita Raif dan Hafiz adalah B. Hafiz belum menerapkan pengamalan sila kedua Pancasila ya, karena dia belum menghargai kesukaan buah dari si Raif Lanjut kita ke soal nomor 5 Perhatikan pernyataan berikut ini 1. Mempererat persatuan antar teman 2. Membuat setiap orang menyendiri 3. Bisa bermain bersama dengan gembira 4. Memutus persahabatan antar teman Pernyataan di atas yang termasuk manfaat saling menghargai adalah Titik-titik Tentunya Mempererat persatuan antar teman Dan bisa bermain bersama dengan gembira ya 1 dan 3 Jadi jawabannya adalah yang B Lanjut kita ke soal nomor 6 Kita harus tetap bersyukur atas karunia Tuhan di masa pandemi COVID ini Cara yang dapat kita lakukan adalah Titik-titik Nah, cara-cara untuk bersyukur kepada Tuhan itu sangat banyak sekali ya teman-teman Nah, jika dikaitkan dengan masa pandemi seperti ini Berarti kita cara bersyukurnya adalah dengan Menjaga kesehatan Kemudian makan makanan bergisi Rajin mencurci tangan Dan tidak menimbulkan kerumunan seperti itu ya Lanjut kita ke soal nomor 7 Tuhan sudah menciptakan tumbuhan sehingga kita dapat menghirup udara segar Hal ini yang dapat kita lakukan untuk mensyukurinya adalah Titik-titik Nah, bersyukur dikaitkan dengan tumbuhan Maka, sikap yang bisa kita tunjukkan yaitu Merawat tumbuhan Lanjut kita ke soal nomor 8 Kamu melihat Rino mengecek Marvel yang mengalami kesulitan mengikuti gerakan olahraga Tindakan tepat yang harus kamu lakukan adalah Titik-titik Apa yang sebaiknya kita lakukan ketika ada teman yang mengecek ya A. Menegur Rino agar tidak mengecek Marvel B. Mengajak Marvel berhenti latihan olahraga C. Memberi semangat kepada Rino Nah, jawaban yang paling tepat ketika kita melihat Rino mengecek Marvel seperti itu adalah Menegur Rino agar tidak mengecek Marvel Jawabannya yang A Lanjut kita ke nomor 9 Kamu menjumpai banyak sampah botol plastik bekas yang berserakan dan digenangi air di sekitar rumah tetanggamu Saran yang sebaiknya disampaikan kepada tetanggamu adalah Titik-titik Kita ingat ya teman-teman Untuk membuat kalimat saran harus menggunakan bahasa yang santun Manakah yang paling tepat jawabannya A. Bibi Jangan membuang botol plastik sembarangan itu tidak baik B. Bibi Saya sarankan Bibi segera membuang sampah botol plastik itu supaya bersih C. Bibi Sebaiknya sampah botol plastiknya dikumpulkan saja agar tidak jadi sarang nyamuk Nah dari ketiga jawaban tersebut yang bahasanya paling santun Dan menggunakan kata-kata seperti sebaiknya seharusnya Seperti itu adalah yang C ya jawabannya Lanjut kita ke soal nomor 10 Rani Kamu jangan mencoret-coret tembok Kata Sarah dengan keras Saran yang disampaikan Sarah termasuk titik-titik A. Saran yang sudah baik sekali karena kita harus saling mengingatkan B. Saran yang baik karena sudah menase hatinya agar tidak mengganggu C. Saran yang kurang baik karena tidak menggunakan bahasa yang santun Nah jawaban yang paling tepat adalah C ya teman-teman Mengapa? Nah karena disini tidak terdapat kata seperti sebaiknya, seharusnya, layaknya, seperti itu Kata-kata itu menandakan bahwa kalimat saran yang kita berikan kepada orang lain itu Menggunakan bahasa yang santun Jadi tidak membuat orang lain itu sakit hati Jadi jawabannya C ya Saran yang kurang baik karena tidak menggunakan bahasa yang santun Lanjut kita ke soal nomor 11 Perhatikan gambar yang di bawah itu ya Menurutmu yang dilakukan Siti dalam gambar di bawah ini adalah titik-titik Jadi gambarnya adalah Siti dan keluarga sedang bekerja bakti membersihkan rumah A. Siti kurang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan rumah B. Siti sudah menunjukkan kerjasama di lingkungan rumah C. Siti terpaksa membantu ayah dan ibu mengumpulkan sampah Tentu jawaban yang paling tepat adalah B. Siti sudah menunjukkan kerjasama di lingkungan rumah Kita lanjut ke soal nomor 12 Agar suatu pekerjaan kelompok dapat cepat selesai Maka ketua kelompok membagi tugas kepada semua anggotanya Kamu mendapatkan tugas yang sulit Kamu selesaikan sendiri Yang sebaiknya kamu lakukan adalah A. Menyampaikan kepada kelompok dan mengajak teman untuk ikut menyelesaikan tugas bersama-sama B. Menyerahkan tugasmu kepada teman yang kamu anggap bisa menyelesaikan tugas tersebut C. Mengembalikan tugas kepada ketua kelompok karena tugas yang diberikan di luar kemampuanmu Jadi jawaban yang paling tepat yaitu Yang membuat kalian itu tidak melepas tanggung jawab ya Jawabannya adalah yang A Menyampaikan kepada kelompok Misalnya kamu kesulitan dan kemudian mengajak teman untuk ikut menyelesaikan tugas bersama-sama Meminta bantuan kepada teman-teman Kita lanjut nomor 13 teman-teman Menjaga kebersihan sekolah merupakan tanggung jawab Semua warga sekolah Nomor 14 Arti dari semboyan bineka tunggal ika adalah Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga Kita lanjut nomor 15 Saat hari libur semua anggota keluarga membersihkan rumah Ayah membersihkan jendela sedangkan ibu menyapu lantai Hal yang sebaiknya kamu lakukan yaitu titik-titik Tentunya ikut membantu membersihkan rumah Kita lanjut nomor 16 ya teman-teman Perhatikan gambar tersebut ya Ada beberapa ekor sapi yang sedang merumput di tanah lapang ya Dari gambar di atas menunjukkan bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah A. Berkembang biak dengan bertelur B. Membutuhkan makan untuk hidup C. Membutuhkan anak sapi untuk hidup Jadi sudah sangat jelas jawabannya adalah B. Membutuhkan makan untuk hidup Nomor 17 Bukti bahwa semua tumbuhan dapat bergerak adalah titik-titik A. Daun dan batang bunga mawar bergerak tertiup angin B. Batang pohon rambutan dapat bertambah tinggi Itu merupakan ciri dari tumbuh ya Kemudian C. Akar tanaman cabai dapat bergerak mencari air dalam tanah Jawaban yang paling tepat adalah yang C Kita lanjut nomor 18 Saat bayi, Kaila belum bisa berjalan Sekarang kaki Kaila sudah kuat untuk berlari dan belajar menari Itu artinya Kaila mengalami titik-titik Dari yang belum bisa menjadi bisa, mahir itu merupakan pengertian dari apa? A. Pertumbuhan B. Perkembangan C. Berkembang biak Jawaban yang paling tepat adalah B. Perkembangan Lanjut ke soal nomor 19 Berikut ini bukti bahwa Malvino mengalami pertumbuhan adalah titik-titik Ciri dari pertumbuhan yaitu bertambah besar, bertambah tinggi, bertambah berat, bertambah ukurannya Seperti itu ya A. Bertambah tinggi dan berat badan Ya ini merupakan tumbuh B. Kuat mengangkat beban yang berat Itu masuk ke perkembangan B. Semakin pintar membaca dan berhitung Itu juga perkembangan Jadi sudah jelas jawabannya yang A Kita lanjut soal nomor 20 Liano berambut ikal Ternyata ayah dan ibu Liano semuanya ikal Dari cerita tersebut dapat diketahui bahwa jenis rambut Liano dipengaruhi oleh titik-titik A. Kebiasaan keramas rutin setiap hari B. Makanan yang bergisi dan sehat C. Faktor yang diturunkan orang tua Jawabannya adalah C. Faktor yang diturunkan oleh orang tua Nomor 21 teman-teman Perhatikan ya Ada beberapa ekor ayam itu yang sedang mencari makan Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan hewan di atas adalah Titik-titik A Sinar matahari dan rekreasi B. Lingkungan dan olahraga C. Makanan dan suhu udara Jawaban yang paling tepat untuk gambar Seperti itu adalah Makanan dan suhu udara Jawabannya yang C Lanjut nomor 22 Perhatikan gambar di bawah ini Ada 1, 2, dan 3 Hewan yang berkembang biak dengan melahirkan adalah Titik-titik Kalau 1 itu lumba-lumba melahirkan ya Kalau 2 kupu-kupu itu bertelur 3 ayam itu juga bertelur Jadi jawabannya yang A Satu Kita lanjut nomor 23 Daur hidup katak yang benar adalah Titik-titik A. Telur berudu berkaki Berudu tanpa kaki Katak berekor Kemudian menjadi katak dewasa Atau B Telur berudu tanpa kaki Berudu berkaki Katak berekor Menjadi katak dewasa Atau C Telur berudu tanpa kaki Katak berekor Kemudian menjadi berudu berkaki Menjadi katak dewasa Jawaban yang benar adalah yang B Jadi Daur hidup katak itu Dimulai dari telur Kemudian menjadi berudu tanpa kaki Kemudian berudunya berkaki Nah setelah itu menjadi katak berekor Katak berekor Ekornya menghilang Kemudian menjadilah katak dewasa Jawabannya adalah yang B Lanjut nomor 24 Tahap daur hidup kupu-kupu Yang merugikan bagi para petani Adalah pada saat titik-titik Jadi kupu-kupu itu kan Yang pertama telur Kemudian Kedua menjadi ulat Ketiga menjadi kepompong Baru menjadi kupu-kupu Nah pada saat tahap Menjadi ulat itu Merugikan para petani Karena biasanya Ulat itu akan menjadi hama Pada tanaman yang ditanam oleh petani Baik itu padi Kedelai dan lain sebagainya Jadi Tahap daur hidup Yang merugikan petani Adalah A ya Ulat Lanjut ke soal nomor 25 Teman-teman Perhatikan ada Daur hidup dari Nyamuk ya teman-teman Disitu ada Empat tahap Nah dari telur Menjadi apa Menjadi apa Sehingga kemudian tumbuh menjadi Nyamuk dewasa Nah proses pertumbuhan pada nyamuk Yang ditunjukkan anak panah Disebut titik-titik Nah itu anak panahnya Yang merah ya Merah kecil Jadi itu disebut sebagai apa Kalau ini kan Telur Ini jentik-jentik nyamuk Setelah menjadi jentik-jentik nyamuk Akan tumbuh menjadi Pupa ya Kemudian ini adalah nyamuk dewasa Jadi jawabannya yang C Pupa Lanjut nomor 26 Bunga yang disebut sebagai Puspa bangsa adalah Titik-titik A. Angrek B. Melati C. Mawar Kalau Angrek Angrek bulan khususnya itu Disebut sebagai Puspa pesona Melati itu sebagai Puspa bangsa Jawabannya adalah yang B Nah kalau yang satunya lagi Puspa langka itu adalah Untuk Rafflesia R. 0D Lanjut nomor 27 Teman-teman Perhatikan ada Empat gambar Tumbuhan Atau tanaman ya Satu Dua Tiga Empat Tumbuhan di atas Yang memiliki Cara perkembang biakan Yang sama Ditunjukkan oleh Nomor Kita lihat satu-satu Nomor satu itu adalah Ketela pohon Dia berkembang biak Dengan umbi akar Nomor dua itu Bawang merah Berkembang biak Dengan umbi lapis Nomor tiga Wortel Itu berkembang biak Dengan umbi akar Dan nomor empat Itu kentang Berkembang biak Dengan umbi batang Nah sekarang Sudah ketahuan teman-teman Yang memiliki Cara perkembang biakan Yang sama adalah Nomor satu Dan nomor Tiga Jawabannya adalah Yang C Kita lanjut Nomor dua puluh delapan Calon tumbuhan baru Dari biji Belum bisa berfotosintesis Calon tumbuhan baru Mendapat makanan Dari titik-titik A. Kotyledon B. Embryo C. Selimut biji Ingat ya Bagian-bagian dari biji Ada selimut biji Ada selimut biji Kemudian ada Embryo Atau calon Tumbuhan baru Kemudian juga ada Namanya Kotyledon Nah kotyledon itu Berfungsi sebagai Cadangan makanan Yang bisa dimakan oleh Calon tumbuhan Sebelum bisa berfotosintesis Jawabannya yang A Lanjut nomor dua puluh sembilan Tumbuhan dalam gambar Dapat dengan mudah tersebar Dan tumbuh di berbagai tempat Meskipun tidak ditanam Hal ini disebabkan Tumbuhan tersebut Titik-titik Kita perhatikan Jadi ini merupakan Tumbuhan paku-pakuan ya teman-teman Tumbuhan paku-pakuan itu Berkembang biak Dengan menggunakan Sepora Nah sepora itu Bisa tersebar Dengan sangat cepat Dan luas Oleh angin Sehingga Tanaman ini Mudah tersebar Dan tumbuh bebas Di banyak tempat A Tanaman yang berkembang biak Dengan biji Yang terbawa lebah Salah ya B Berkembang biak Dengan sepora Yang mudah Diterbangkan angin Ya C Bisa tumbuh Dimana saja Meskipun Tanpa berkembang biak Jadi jawabannya itu Yang B Berkembang biak Dengan sepora Yang mudah Diterbangkan angin Kita lanjut Nomor 30 Di rumah Sania Ada sebuah Pohon jambu air Sania Ingin menambah Tanaman jambu airnya Lagi Tetapi Sudah tidak Mempunyai Biji jambu air Yang bisa Ditanam Sania Ingin pohon jambu air Yang ditanam Dapat cepat Besar Dan lekas Berbuah Yang harus dilakukan Sania adalah Titik-titik A Sania bisa menanam Pohon jambu air Dengan mencangkok B Meminta pohon jambu air Kepada teman-teman Yang memiliki C Memotong batang Pohon jambu air Kemudian menanamnya Jawaban yang paling tepat Untuk Tujuan yang diinginkan Oleh Sania Yaitu Cepat berbuah Ya Dan Cepat besar Yaitu Yang dilakukan Sania bisa menanam Pohon jambu air Dengan mencangkok Karena salah satu Keunggulan dari Perkembang biakan mencangkok Adalah Lekas berbuah Dan cepat besar Ya Jadi jawabannya adalah Yang A Nah demikian ya teman-teman Pembahasan kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Klik like Share And subscribe Terima kasih Terima kasih